ya kita mulai baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sebelum kita mulai merujakan hafalan dari anak-anak semuanya yang pertama dulu bapak sampaikan dan juga untuk kita semuanya kita bisa menggunakan beberapa cara atau langkah-langkah atau juga bisa disebut teknik memurojaah hafalan contohnya hafalan Jus 30 hari ini yang pertama itu ada teknik namanya teknik merojaah nyambung ayat secara urutan surat maksudnya gini anak-anak bapak nanti masing-masing akan bapak tes membaca ayat beberapa ayat tentunya mulai dari surat surat nabak setelah itu sudah setelah surat nabak urutannya surat berikutnya surat nabak jadi setelah selesai surat nabak nanti sampai bapak bilang stop kemudian dilanjutkan ke surat berikutnya tanpa bapak suruh kalian saja tahu nggak urutan suratnya sampai ke belakangnya sampai seterusnya seperti itu itu namanya teknik merojaah nyambung ayat atau membaca ayat secara urutan surat yang kedua teknik merojaah nyambung ayat secara manual secara manual ini ya Bapak yang membaca suratnya terserah Bapak suratnya terserah Bapak ayatnya kalian siap untuk menyambung sampai Bapak bilang stop itu seperti biasa ya soal-soal yang diberikan di uji oleh Bapak melancuri ketika lomba-lomba Hafiz Al-Quran itu namanya teknik merojaah nyambung ayat secara manual secara biasa maksudnya yang ketiga itu teknik merojaah nyambung ayat berdasarkan cabut lot jadi ini ada lot sudah Bapak sediakan dari anabak sampai surat nas nanti Bapak kasih setiap anak-anak Bapak mencabut dua buah lot masing-masing nanti ah nanti dari lot itulah siap anak-anak Bapak siap untuk membaca suratnya sampai Bapak bilang stop nanti ya kemudian yang keempat itu teknik merojaah nyambung ayat secara estafet ini stafetnya ada dua-dua macam nanti ada stafet yang mau ayat itu stafet itu bergantian ya contoh Bapak bacakan surat anak-anak Bapak misalnya lanjut misalnya cecah-cecah apa lagi lanjut lana lanjut robal secara aja ya seperti itu terusnya itu namanya nyambung ayat secara estafet pergantian sampai Bapak bilang stop nanti kalau sudah menurut Bapak itu sudah menguasai berarti itu sudah cukup bagi Bapak kemudian yang kedua macam yang keduanya itu secara estafet itu kalian lagi yang bergantian tidak ikut lagi Bapak nanti yang pertama itu kan sampai Bapaknya satu ayat-satu ayat yang kedua nanti kalian nyambung ayat secara estafet bergantian dengan surat yang sama mungkin dua-dua ayat atau tiga-tiga ayat atau lima-lima ayat seorang ya bergantian terus sampai akhir suratnya bisa enggak itu namanya berdasarkan jambung apa secara estafet yang kelima teknik merja'ah baca ayat sebelumnya dari soal yang diberikan contoh inna lilmuktaqina mafaza bacakan dua ayat sebelumnya caranya bagaimana caranya setelah ayat yang Bapak bacakan tadi apa ayat sebelumnya Pazuk Pazuku setelah kita ingat Pazuku sebelum Pazuku apa ayatnya itu setelahnya sebelumnya maksudnya sebelumnya apa sebelum Pazuku itu yang harus diingat berarti itu yang dibaca cukup kata daun juri itu namanya membaca ayat dua ayat sebelumnya atau tiga ayat sebelumnya atau satu ayat sebelumnya yang itu teknik yang kelima meroja'ah baca ayat sebelumnya dari soal yang diberikan anak-anak bapak sudah siap ditundangnya kalau kita ingin masuk festival lomba hafal al-qur'an lanjut yang keenam teknik merja'ah menyambung ke surat berikutnya ini anak-anak bapak juga diminta untuk tahu hafal surat-surat urutan surat berikutnya contoh anak-anak bapak apalagi anak-anak bapak apalagi abasa-abasa apalagi ataupun seperti itu contoh bapak kasih ini contohnya bismillahirrahmanirrahim bapak baca kan ayat terakhirnya dari suratnya tapi suratnya tidak bapak sebutkan inna anzarnakum azaban qariiba yawma yang huzurul mar'u maqad damas yada'u wa yakulul kafiru ya laytani kuntutu romba misalnya bapak suruh cacau misalnya coba lanjutkan cekup biasanya itu sampai lima ayat ya Bapak Dewan Juri itu biasanya sampai lima ayat petesnya ya cukup katanya selesai kita kita baca sampai Dewan Juri atau Bapak Guru kita bilang cukup baru berhenti lanjut teknik yang ketujuh teknik meroja'ah tebak nama surat ini memeroja'ah memeroja'ah mengulang-ulang kembali dan memantapkan kali itu maksudnya meroja'ah ya jadi kita harus mantap juga tentang nama-nama suhu nama surat contoh seperti ini Hai wassama iza sama umpontor Hai surat apa itu surat al-inputor jadi itu surat al-inputor lanjut kenapa Pak harus menguasai itu ya yang kedelapan tuh teknik meroja'ah tebak surat apa dan ayat berapa ya jangan lupa soal bacakan soalnya misalnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim surat apa dan ayat keberapa surat al-inputor al-inputor ayat ayat ke-6 bagus baru nilainya serang terus jadi menguasai itu dari anak-anak sampai anak-anak kemudian teknik meroja'ah atau soal yang diberikan untuk metes kemampuan hafalan Al-Qur'an yang kesempatan membaca ayat dari surat dan ayat yang disoalkan ya teknik meroja'ah membaca ayat anak-anak bapak nanti membaca ayat dari surat dan ayat yang disoalkan nah contoh silahkan dibaca surat atin kata-kata anak bapak langsung baca suratnya kayak gitu paham atau nanti silahkan baca surat atin ayat ke-10 katanya bisa seperti itu bukan selalu suratnya saja yang terakhir teknik meroja'ah menyebutkan nama surat dan surat beberapa ya contoh silahir rahman kirim arah ayat erat conservative ee badan surat apa dan surat keberapa surat al-ma'un surat keberapa itu yang harus anak apasi siapkan materinya yang jelas surat al-Nasra surat ke-114 dari anabak dulu surat keberapa nomor suratnya kalau surat al-Baqarah surat ke-1 eh surat ke-2 ya ke-2 kan surat al-Baqarah apa lagi al-Imran surat ke-3 sampai ke-1 sampai 100 bukan surat apanya surat urutan dari dari al-Quran ya itu nanti dilihat kembali ya surat nabak surat keberapa jadi anak-anak itu harus harus tahu kalau masuk ke final apalagi kita masuk ke golden tiket itu tingkatan soalnya sudah jauh lebih tinggi itu yang harus disiapkan ya baik mungkin itu saja dulu untuk materi tentang teknik merajaan yang akan bapak lakukan untuk metes menguji hafalan kalian bapak cukupkan sampai disitu dulu nanti kita lanjut praktek ya